Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Setidaknya ada tiga penggawa Persebaya Surabaya yang wajib diwaspadai Arema saat kedua tim bersuara bu, 27 Maret 2024, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Mereka harus dikunci di toilet ruang ganti stadion sebelum laga pekan 30 Liga 1 2023 hingga 2024 itu digelar Pada pertemuan di putaran pertama lalu, Arema yang berstatus sebagai tim tamu harus mengakui keunggulan Persebaya Di hadapan publik stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, squad Singoe dan kalah 1-3 Tiga gol Persebaya kala itu dilesakan Bruno Moreira, Dusan Stefanovic, dan Zevalente Memasuki putaran kedua, tercatat dari ketiga nama itu hanya Z yang telah meninggalkan Persebaya, hengkang ke Persik Kediri Inilah tiga penggawa Persebaya Surabaya yang harus dikunci di toilet sebelum lawan Arema 1. Bruno Moreira Bruno punya catatan bagus menghadapi Arema sepanjang karirnya di Liga 1 Dari tiga laga Persebaya melawan Arema yang melibakannya, dua laga dimenanginya, sedangkan satu laga berakhir imbang Catatan belum pernah kalah itu dibarengi dengan satu gol dan satu asist yang dibuatnya menghadapi Arema Musim ini sendiri, striker asal Brazil itu sudah melesakkan total 10 gol dan 2 asist untuk Bajul Ijo 2. Dusan Stefanovic Baru di musim ini, Dusan berkesempatan bertemu Arema dengan memakai jersey berlogo Persebaya Tapi, pemain asli Serbia itu sudah bisa menjebol gawang rival Persebaya tersebut Musim ini, Dusan pun tercatat sebagai top skor ketiga Persebaya, meski posisinya sebagai back tengah Dua gol telah dibuatnya untuk tim kebanggaan bonek mania itu 3. Paulo Enrique Persebaya mendatangkan Enrique di bursa transfer pemain paruk musim ini menggantikan slot Paulo Victor yang dilepas Namun, bomber asal Brazil itu bukanlah sosok asing, karena sudah pernah bermain melawan Arema saat masih membela persiraja Banda Aceh di Liga 1 2021-2022 Bersama Persebaya, Enrique telah mencetak 3 gol dalam 10 penampilannya di putaran kedua Predikat top skor klub kedua didudukinya setelah Bruno Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga